Pakar hukum dan advokat XRP Jeremy Hogan membagikan pandangannya tentang kemungkinan beberapa aset digital berkapitalisasi besar akan menghadapi tuntutan hukum sekuritas di masa depan dari Komisi Sekuritas dan Bursa ASSEC. Hogan menganalisis seberapa besar kemungkinan SEC untuk mengejar Cardano Ada, Dogecoin, Doge Volkadot, Dot, dan Uniswap, Uni, berdasarkan, peringkat bahaya, 1-10, dengan 10 menjadi yang paling mungkin. Pakar hukum dan advokat XRP Jeremy Hogan membagikan pandangannya tentang kemungkinan beberapa aset digital berkapitalisasi besar akan menghadapi tuntutan hukum sekuritas di masa depan dari Komisi Sekuritas dan Bursa ASSEC. Hogan menganalisis seberapa besar kemungkinan SEC untuk mengejar Cardano Ada, Dogecoin, Doge Volkadot, Dot, dan Uniswap, Uni, berdasarkan, peringkat bahaya, 1-10, dengan 10 menjadi yang paling mungkin. Pengacara mencatat bahwa ada pertama kali dirilis sebagai penawaran koin awal, sesuatu yang diaklaim, bermasalah, sehubungan dengan potensi tuntutan hukum SEC. Hogan mencatat, bagaimanapun, bahwa Cardano melindungi dirinya sendiri dengan manuver hukum yang cerdas. Pikiran umum di SEC adalah bahwa hampir semua ICO adalah penjualan sekuritas. Namun, Cardano melakukan sesuatu yang secara hukum sangat cerdas. Penawaran koin awalnya terjadi di tempat lama saya di Jepang, yang, seperti yang mungkin telah Anda dengar, sangat ramah hukum terhadap kripto. Sekitar 95% dari ICO adalah untuk warga negara Jepang, dan dari sana penjualan ditukar dengan penjualan ke orang Amerika. Pada akhirnya, Hogan mengatakan bahwa ada, beberapa bahaya, SEC akan mengejar Cardano, tetapi dia membatasi peringkat bahayanya untuk ada menjadi, 2,5 dari 10. Begitu SEC menggugat bursa nomor 1, bursa lainnya juga akan delis. Tapi itu belum pernah dilakukan sebelumnya, jadi bahayanya agak jauh. Selanjutnya dalam daftar pengacara adalah Dogecoin, yang menurut catatan Hogan tidak memiliki ICO atau penjualan, mengingat 95% Dogecoin ditambang dalam tahun pertama. Dia memberi token itu peringkat bahaya 2 per 10. Saya pikir SEC hanya akan dibuat lebih dari lelucon jika menggugat coin lelucon. Jadi saya tidak melihat ada masalah di Cakrawala di sini. Hogan percaya Polkadot menghadapi lebih banyak risiko daripada 2 aset digital lainnya. Yayasan Web3, yang merancang dan menyiapkan platform Polkadot, memiliki sejumlah ICO mulai tahun 2017, dan tampaknya telah mengumpulkan 200 juta dolar hingga saat ini. Dan yang lebih buruk, ICO terjadi sebelum platform Polkadot berfungsi penuh. Tidak baik, ini buruk karena penjualan coin.lebih terlihat seperti kontrak investasi di mana pembeli mengandalkan upaya orang lain, pengembang, untuk meningkatkan nilai token. Hogan mengatakan itu membantu bahwa Yayasan Web3 adalah perusahaan nirlaba yang diselenggarakan di Swiss, di luar yurisdiksi SEC. Penjualan ICO tidak tersedia untuk pembeli China dan Amerika. Seperti Cardano, pengacara mencatat bahwa SEC dapat mengejar pertukaran jika mereka percaya bahwa DOT dijual dalam karakter keamanan. Dia memberi Polkadot peringkat bahaya 5 per 10. Uniswap, jelas Hogan, menggunakan model yang berbeda dari Polkadot atau Cardano, yang menarik dari Uniswap, dikembangkan oleh Uniswap Labs, dari sudut pandang hukum, adalah bahwa tahun lalu, jaringan mulai mencoba mendesentralisasikan dirinya dengan mendistribusikan token melalui airdrop. Sementara itu, staff Uniswap Labs dan sejenisnya menerima sekitar 40% dari pasokan uni, yang akan dirilis selama periode 4 tahun, serupa dengan escrow ripple. Ini adalah pendekatan yang menarik untuk melepaskan token karena dibawa undang-undang sekuritas saat ini. Ada argumen yang relatif kuat bahwa airdrop adalah transfer keamanan. Analisisnya agak berbelit-belit, Hogan mencatat, bagaimanapun, bahwa Uniswap Labs tidak memiliki ICO dan tidak mendapat untung dari airdrop. Intinya adalah, jika SEC menggugat Uniswap Labs dan menang, apa hasilnya? Tidak ada keuntungan yang bisa dicurahkan dari Uniswap. Jadi insentif apa yang dimiliki SEC untuk mengajukan gugatan? Apakah itu prinsip masalahnya? Saya rasa tidak. Hogan memberi Uniswap 4 per 10 pada peringkat bahaya. Terima kasih telah menonton!